Intro Itu pukul 12.00 waktu Indonesia Barat Ana tengah ingin pergi ke dapur karena tenggorokannya tiba-tiba terasa sangat kering karena kehausan Tak lama setelah Ana kembali dari dapur Ana tiba-tiba mendengar suara desahan orang yang sedang bercinta dari dalam kamar majikannya Karena kebetulan jalan menuju ke dapur melalui kamar majikannya Setelah mendengar sebentar Ana pun langsung cepat-cepat kembali ke kamarnya Takutnya kehadirannya itu disadari oleh orang yang berada di dalam kamar Haris adalah seorang lelaki tampan yang masih berusia sekitar 28 tahun Sedangkan Ana baru berumur 18 tahun kelas 3 SMA Haris adalah majikannya Ana Haris baru menikah sekitar 3 tahunan lamanya Sementara Bella istrinya jarang berada di rumah dikarenakan profesinya yang sebagai model Dan asik berkeliling dunia dengan para krunya itu Jadi Bella hanya menyempatkan pulang ke rumahnya hanya saat di waktu senggangnya saja Paginya Oh jadi ini mas pembantu baru kita yang mas maksud Ujar Bella saat sudah berada di ruang makannya saat melihat pembantunya itu Iya sayang Ujar Aris Seraya langsung memeluk istrinya Dan juga berbuat hal ekstrim di bibir istrinya itu Tanpa mempedulikan Ana yang saat ini juga berada di sana Sementara Ana yang menyaksikan adegan majikannya itu tetap melanjutkan aktivitasnya Menyusun makanan di atas meja tanpa memperdulikan aktivitas mereka sedikit pun Ya ampun mas disini kan lagi ada orang malu dong Ujar Bella sembari tersipu malu saat ciuman suaminya sudah berhenti Aku lagi kangen banget sama kamu sayang Ujar Aris seraya merangkul pinggang istrinya itu dengan mesra Bella pun hanya tersenyum menanggapi omongan suaminya barusan Maaf bu pak Ana mau berangkat sekolah dulu ya Pamit Ana Kedua suami istri itu pun hanya menggangguk menanggapi ucapan Ana Mereka tahu betul dengan status Ana yang masih anak sekolahan Karena mereka hanya menginginkan rumah mereka tetap ada yang mengurus Dikarenakan mereka berdua sama-sama sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing Jadi mereka berdua jarang pulang ke rumahnya Sementara Aris sering begadang saat di kantornya Karena sibuk mengurus pekerjaannya Terkadang baru pulang ke rumahnya waktu subuh Atau tidak pulang sama sekali Ana Panggil seseorang kepada Ana saat Ana melangkahkan kakinya Menuju ke halaman sekolahnya itu Lantas Ana pun langsung menoleh ke belakang Saat mendengar seseorang memanggilnya barusan Sherry Ujar Ana histeris saat melihat sahabatnya di sekolah yang sama dengannya Kok kamu bisa ada di sini? Ujar Ana keheranan sambil mengerutkan dahinya saat melihat Sherry berada di sekolah yang sama dengannya Aku udah pindah ke sekolah ini sayang Ujar Sherry memberitahu sembari tersenyum ke arah sahabatnya Oh iya kemarin aku ada main ke rumah pamanmu Tapi aku tak menemukan kamu di sana Kemarin kamu pergi kemana? Tambah Sherry lagi Seraya menatap ke arah mata sahabatnya Oh aku udah gak tinggal di sana lagi Sher Dan sekarang aku udah tinggal di rumahnya majikanku Ujar Ana bercerita Benarkah? Kenapa bisa begitu? Ujar Sherry penasaran Lain kali saja akan kuceritakan padamu Ujar Ana seraya berjalan menuju kelasnya Buk! Tiba-tiba kepala Ana terbentur ke dada bidang seorang laki-laki Saat sedang melangkahkan kakinya menuju kelas Lo gak apa-apa? Tanya laki-laki itu yang ternyata Aldo Cowok tertampan di sekolahnya yang paling populer di kalangan para siswi sekolahnya Ana Aku gak apa-apa kok Ujar Ana seraya tersenyum ke arah Aldo Kenalin gue Aldo Ujar Aldo seraya mengulurkan tangannya ke arah Ana Gue Ana Ujar Ana seraya menerima uluran tangan Aldo Semoga nantinya kita bisa ketemu lagi ya Ujar Aldo seraya tersenyum ke arah Ana Dan melanjutkan perjalanannya kembali ke kelasnya Padahal Aldo tau betul Kalau mereka satu sekolahan Pasti tidak sulit untuk mereka agar bisa ketemu kembali Tapi Aldo sengaja menekankan kata-kata itu kepada Ana Gila itu dewa di sekolahan ini Ana Tampan tingkat dewa Ujar Sherry terkagum-kagum saat melihat Aldo barusan Ya begitulah dia memang cowok paling terkenal di sekolah ini Ujar Ana memberitahu Setelah itu mereka pun langsung masuk ke dalam kelasnya Karena guru sekolah mereka sudah berjalan ke arah kelasnya Ana adalah seorang gadis desa yang merantau ke kota Asal mulanya dia tinggal serumah dengan pamannya Eric Karena dia sudah tidak memiliki orang tua Kedua orang tuanya sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu Jadi dia hanya bisa menumpang di rumah pamannya Karena pamannya adalah satu-satunya keluarga yang ia punya saat ini Namun karena istri pamannya itu sangat membenci Ana Yang hanya menumpang dan menambah beban hidup mereka selama bertahun-tahun ini Jadi istri pamannya mengusulkan pada suaminya Agar Ana dicarikan pekerjaan dan nantinya bisa tinggal di rumah majikannya Ana terpaksa sekolah sambil bekerja karena keinginan istri pamannya itu Ana kenal Aris dikarenakan pamannya yang mengenalkannya tempoh hari Karena Aris adalah bos di tempat pamannya bekerja Kebetulan Aris saat itu tengah memerlukan seorang pembantu untuk mengurus rumahnya Jadilah seperti saat ini Ana menjadi pembantu di rumah Aris Dan sudah bekerja di sana selama satu minggu ini Namun Aris sangat jarang pulang ke rumahnya Begitu pula istrinya baru ia jumpai saat pagi tadi Ana benar-benar kagum pada istri majikannya itu Karena mempunyai wajah yang sangat cantik Dikarenakan profesinya yang sebagai model Dan majikannya itu sama sekali belum mempunyai keturunan Dikarenakan pernikahan mereka yang masih terhitung belum cukup lama Ditambah lagi Bella jarang berada di rumah Saat Ana mendengar cerita dari Aris tempoh hari Tapi tanpa sepengetahuan Ana Kedua majikannya itu hanya menikah diam-diam di belakang keluarganya Dan juga dunia luar Karena kedua keluarganya adalah pusuk bebuyutan Dari zaman nenek moyangnya Sehingga saat keduanya meminta restu kepada orang tua mereka Mereka tak mendapatkan restu sama sekali Oleh karena itu Akhirnya Aris dan Bella pun memutuskan untuk menikah di belakang keluarganya Dan menyembunyikan rahasianya rapat-rapat dari dunia luar Sepulang sekolah Ana Panggil Aldo saat melihat Ana tengah berjalan keluar pintu gerbang sekolah Lantas Aldo pun langsung berlari-lari kecil menghampiri Ana Pulangnya bareng gue aja yuk Biar sekalian gue anterin lo pulang ke rumah Ujar Aldo seraya berjalan mensejajari bahu Anam Gak usah kak Lagian itu busnya udah dateng Tolak Ana terang-terangan Seraya langsung berjalan ke arah bus yang berada di depan sekolahnya Meninggalkan Aldo seorang diri di luar pintu gerbang Menarik Baru kali ini gue ditolak sama cewek Ujar Aldo tersenyum menyeringai ke arah Anam Dia semakin penasaran dengan Ana yang bersifat acuh padanya Dan sulit untuk didekati Karena selama ini dia kebiasaan selalu dihampiri oleh para gadis cantik Yang mengejar-ngejarnya untuk mendapatkan hatinya Setelah mendapat penolakan dari Ana barusan Aldo pun langsung memutuskan untuk kembali ke garasi sekolah Untuk mengambil mobilnya yang terparkir di sana Untuk segera pulang ke rumahnya Sementara itu Sherry sahabatnya Ana Sudah pulang terlebih dahulu dari Ana Karena sudah dijemput oleh supirnya Di saat mereka baru keluar dari pintu gerbang tadinya Sherry sempat menawari sahabatnya itu Untuk diajak pulang bersama Dan mengantarkannya sampai ke rumah Namun oleh karena jalan rumah mereka yang arahnya berlawanan Jadi tadinya Ana langsung menolak Untuk ikut mobilnya Sherry Celok Suara pintu rumah majikan Ana terbuka dari luar Sesampainya di dalam Ana langsung melepaskan kedua sepatunya Dan menaruhnya di rak sepatu Setelah itu Ana langsung berjalan ke kamarnya Untuk menaruh tas sekolahnya dan mengganti pakaiannya Sehabis itu Ana pun langsung berjalan ke arah dapur Untuk mengisi perutnya yang sudah kelaparan dari sekolahnya tadi Selesai makan Ana langsung cepat-cepat kembali ke kamarnya Untuk segera beristirahat Namun di saat dia melewati kamar majikannya Telinga Ana lagi-lagi mendengar suara desahan Yang begitu erotis Yang berasal dari dalam kamar majikannya itu Yaitu suara Bella yang tengah mengerang-ngerang kenikmatan Saat miliknya ditiduri oleh suaminya Yang memang dia kenal begitu hebat Saat berada di atas ranjang itu Erangan Erangan kenikmatan Tak henti-hentinya keluar dari mulut Bella Ana bisa membayangkan bagaimana ekspresi Bella Yang saat ini tengah menikmati permainan yang diberikan oleh suami tampannya itu Majikannya itu terlalu larut dengan kegiatan mereka berdua Seakan-akan mereka masih berpikir Kalau di rumah itu tidak ada orang lain selain mereka berdua Atau jangan-jangan mereka berdua memang belum mengetahui Kalau Ana sudah pulang dari sekolahnya Begitu anggapan Ana Ana baru teringat Kalau tadinya Ana memang sempat melihat mobil Aris Yang sudah terparkir di halaman rumahnya Majikannya itu pastilah memang sengaja pulang lebih cepat dari kantornya Karena di rumahnya saat ini ada istri seksinya itu Setelah Ana menguping sebentar aktivitas kedua majikannya yang tengah berhubungan intim itu Ana pun langsung memutuskan untuk segera kembali ke kamarnya Telinganya benar-benar sudah tak tahan Saat mendengar desahan keduanya yang semakin lama semakin terdengar erotis dari sebelumnya itu Ana pun langsung meraih ponselnya untuk melihat siapakah yang mengirimkan pesan untuknya Erik Sayang apakah kau disana baik-baik saja Ana Ya paman Ana baik-baik saja Erik Syukurlah kalau begitu Maafkan paman untuk saat ini paman belum bisa mengunjungimu Ana Ya paman tidak apa-apa Setelah itu Ana pun langsung menaruhkan ponselnya kembali Lalu memutuskan untuk segera tidur Karena saat ini tubuhnya kelelahan sehabis berkutat dengan mata pelajaran seharian Malamnya Tok-tok Ana Makan malamnya mana Ujar Bella dari balik pintu kamar pembantunya itu Ana yang saat itu kebetulan sudah terbangun dari tidurnya pun langsung berjalan ke arah pintu kamarnya Saat mendengar suara majikannya itu Ah maafkan saya bu Saya ketiduran dari sejak pulang sekolah tadi Jadi saya belum menyiapkan makan malamnya Saya akan menyiapkannya sekarang Ujar Ana memberitahu Setelah itu Ana pun langsung ke dapur untuk mengerjakan tugasnya Beberapa menit kemudian Setelah Ana selesai menyiapkan makan malam di meja makan Ana pun langsung mendatangi majikannya itu untuk memberitahu mereka Pak, Bu, makan malamnya sudah siap Ujar Ana sopan dari luar pintu kamar majikannya itu Kebetulan pintu kamar majikannya saat ini tengah terbuka Ya sahut Bella singkat Setelah itu keduanya pun langsung keluar dari kamarnya untuk mengisi perutnya yang memang sudah kelaparan itu Sesampainya di meja makan Mereka berdua pun langsung mengambil dan menyantap makan malamnya bersama-sama Kebetulan Ana saat ini masih berada di dapur Untuk menyelesaikan tugasnya itu pun tanpa sengaja mendengar percakapan keduanya Mas, ujar Bella pelan Hmm, sahut hari singkat Seraya terus memakan-makan malamnya Bella besok bakal berangkat ke Singapura lagi mas Soalnya disana ada pemotretan Ujar Bella hati-hati Aris sempat menghentikan aktivitas makannya saat mendengar ucapan istrinya barusan Bel, mas kan udah bilang sama kamu Sebaiknya kamu berhenti aja jadi model Mas kan mampu gak sih kamu makan Ujar Aris jengkel Seraya wajahnya mengeluarkan semburat kecewa Aris benar-benar kecewa padahal istrinya itu baru saja seharian berada di rumahnya Namun karena alasan pekerjaan Bella bermaksud akan meninggalkannya kembali Rindunya yang dulu-dulu saja belum tuntas Tapi sekarang lihatlah Sekarang istrinya itu sudah berencana meninggalkannya kembali demi pekerjaannya itu Dulu-dulunya Bella masih sempat menginap 3 hari atau sampai 1 minggu untuk menemaninya di rumah Namun entah mengapa kali ini istrinya itu hanya menginap selama 1 malam Dan sudah memutuskan akan segera berpergian kembali Tapi Mas sebelum kita nikah kan Mas udah janji sama Bella Kalau Mas gak akan keberatan dengan profesinya Bella sebagai model Jujur aja Mas Bella gak bisa ninggalin pekerjaan Bella Karena ini adalah impiannya Bella dari kecil Untuk menjadi seorang model terkenal seperti sekarang ini Mas Ujar Bella hati-hati seraya menggenggam tangannya Aris Agar suaminya itu bisa mengerti kondisinya Namun berbeda dari fikiran Bella saat ini Aris bukannya bisa memaklumi kondisinya itu Namun Aris justru langsung menghentikan aktivitas makannya Aris tak lagi berselera saat mendengar ucapan istrinya itu Jujur Aris akui Dulunya dia memang sudah salah jatuh cinta kepada istrinya itu Karena istrinya tidak bisa menemani kesehariannya Maupun menjalankan kewajibannya sebagai istri Tapi apa boleh dikata Penyesalan selalu berada di ujung Aris sudah terlanjur menikahi istrinya itu Bahkan sudah selama 3 tahun ini Mereka berstatus sebagai suami istri Mas mau kemana? Tanya Bella saat melihat suaminya itu sudah berancak dari dapur Aku udah ngantuk Bella mau tidur Ujar Aris malas seraya langsung meninggalkan istrinya sendirian di ruang makan Sementara itu Bella hanya terdiam membisu di kursinya Saat mendengar ucapan suaminya barusan Setelah itu Bella pun langsung memutuskan untuk segera ke kamarnya kembali Selera makannya Bella tiba-tiba juga menghilang saat melihat wajah suaminya yang muram Karena percakapan mereka tadinya Setelah majikannya sudah keluar dari dapur Ana pun langsung melanjutkan pekerjaannya kembali Untuk membereskan meja makan bekas makan malam majikannya itu Lalu segera mencucinya Sehabis Ana menyelesaikan semua pekerjaannya Ana pun langsung keluar dari dapur untuk melanjutkan tidurnya kembali Setibanya di ruang tamu Tanpa sengaja Mata Ana menangkap sosok majikannya yang tengah terbaring di sofa ruang tamu rumahnya itu Seluruh tubuhnya sudah tertutupi oleh selimut Pastilah majikannya itu memutuskan untuk tidur di sana Karena pertengkaran mereka di meja makan tadinya Begitu fikir Ana Setelah itu lalu melanjutkan perjalanannya kembali Sementara itu Bella yang saat ini berada di kamarnya tengah frustasi Saat mendapati suaminya itu lebih memilih untuk tidur di ruang tamu Dibandingkan harus tidur satu ranjang dengannya Bella memang mencintai suaminya itu Namun di lain sisi Dia juga sangat mencintai profesinya sebagai model Karena itu adalah impiannya sejak dahulu Bella pun langsung berpikir keras untuk mencari cara Agar dirinya bisa berbaikan kembali dengan suaminya itu Bella benar-benar tak tahan saat didiamkan oleh suaminya seperti ini Tak seberapa lama berpikir Terlintaslah sebuah ide yang diakininya bisa memperbaiki hubungan mereka kembali Seperti sedia kalang Setelah Bella selesai menyiapkan semua pakaiannya Untuk dia bepergian besoknya di atas ranjang tidurnya Bella pun langsung membuka lemarinya kembali Guna mencari sebuah linjuri seksi Yang menampilkan bentuk tubuhnya pada suaminya itu 20 menit kemudian Ana yang tadinya sudah mulai tertidur Tiba-tiba telinganya langsung merasa terganggu kembali Saat mendengar suara desahan kedua majikannya yang berasal dari ruang tamu yang tak jauh dari kamarnya itu Ana benar-benar tak habis pikir dengan kedua majikan mesumnya itu Tadinya Ana menyaksikan sendiri kalau mereka tengah tak berbaikan Ana benar-benar jengkel dan sempat menyumpah menyerapahi kedua majikannya itu Karena merasa geram dengan ulah liar mereka Sampai-sampai Ana harus memutuskan untuk menelungkupkan bantalnya di atas kepala Agar telinganya tidak mendengar desahan mereka kembali Namun lagi-lagi Ana hanya bisa merutuki keduanya Saat desahan keduanya masih terdengar jelas di kupingnya Pagi-pagi buta sekitar jam 5 waktu Indonesia Barat Ana sudah beranjak dari tempat tidurnya Sebab dia tak bisa tidur semalaman karena ulah kedua majikannya itu Tuhan lihatlah ulah mereka Mereka bisa tidur dengan begitu nyenyaknya Sementara diri ini tak bisa tidur semalaman Ujar Ana menggerutu saat melintasi ruang tamu rumah majikannya itu Setibanya di dapur Hah aku lupa Kalau semua sayuran sudah habis Gumam Ana saat melihat isu kulkas yang hanya meninggalkan beberapa telur Setelah itu Ana pun bermaksud hanya akan memasakkan nasi goreng untuk sarapan pagi majikannya itu Selesai Tinggal menatanya di meja makan Gumam Ana Lalu menata nasi goreng telur ceploknya Sebaiknya aku harus menyelesaikan semua tugasku Mataku benar-benar sudah merasa kantuk sekarang Setelah itu Ana pun langsung meraih sapu Untuk membersihkan rumah majikannya Lagi pula ini hari libur dia bisa sepuasnya tidur Shit apa-apa nih nih Hei kalian sadarlah Di rumah bukan hanya ada kalian berdua Di sini masih ada orang lain Kalian menodai mata anak polos sepertiku Ana kembali merutuki keduanya Saat melihat keduanya kembali melakukan morning kiss Di sofa ruang tamu Ana Bella langsung terkejut saat menyadari disana sudah tidak hanya ada mereka berdua Iya bu Sahut Ana pelan seraya memaksakan bibirnya untuk mencoba tersenyum ke arah majikannya itu Padahal saat ini di dalam hatinya Ana Menggerutu habis-habisan karena merasa jengkel Dengan ulah keduanya itu Yang tak mengenal tempat dan juga waktu Selalu saja berbuat hal mesum sesuka hati mereka dimanapun mereka mau Seakan-akan di dunia ini hanya ada mereka berdua seorang Dan yang lainnya hanya mengontrak Setelah kamu selesai menyapu Kamu langsung ke kamar ibu ya Masukkan semua pakaian ibu yang ada di atas ranjang ke dalam koper Karena pagi-pagi sekali saya harus sudah berangkat ke bandara Ujar Bella memberitahu Iya bu Sahut Ana sopan Setelah mengatakan itu Bella pun langsung bergegas masuk menuju kamarnya Dengan hanya menutupi tubuh seksinya itu Dengan selimut yang Ana lihat digunakan oleh suaminya itu Tadi malam Tak lama setelah itu Aris pun beranjak dari duduknya untuk menyusul istrinya Dengan ekspresi tanpa dosa Seakan-akan tidak ada terjadi apa-apa antara dia dan istrinya Ana benar-benar tak habis fikir dengan pria itu Ingin rasanya Ana melemparkan sapu yang ada di tangannya ke arah pria itu Karena kesal dengan ulah Aris yang bermuka tembok Dan tak tahu malu itu Namun Ana hanya bisa menahan kejengkelannya Saat ingat dengan statusnya yang hanya menumpang di rumah itu Karena rumah mereka adalah satu-satunya tempat untuk dia berlindung Dari turiknya panas matahari dan juga guyuran hujan Setelah menyelesaikan pekerjaannya Ana pun langsung bergegas ke kamar majikannya Tok-tok Masuk Ana pun langsung masuk ke dalam kamar majikannya Setelah dipersilakan oleh perempuan itu Lalu melakukan tugasnya Kamu masak sarapan apa nah tadi? Nasi goreng bu Soalnya semua sayuran di dalam kulkas udah pada habis Jadi Ana terpaksa Hanya memasak nasi goreng untuk sarapan ibu pagi ini Ujar Ana memberitahu Oh ya sudah gak apa-apa kok Kalau begitu nanti kamu ikut kita aja sekalian Setelah pulang dari bandara nanti Kamu bisa langsung mampir buat nyari keperluan dapur Ujar Bella menyarankan Iya bu Setelah mengatakan itu Bella pun langsung keluar dari kamarnya Tak lama setelah itu Aris sudah menyelesaikan mandinya Dengan penampilan yang hanya membalut tubuhnya Dengan handuk kecil berwarna putih Yang hanya menutupi bagian-bagian tubuhnya yang tertentu Ana sadarlah Ada apa denganmu Jangan sampai terpesona oleh penampilannya Gumbam Ana seraya menepuk-nepuk pipinya Karena terpesona dengan penampilan majikannya saat ini Sementara Aris hanya menatap ke arah Ana dengan ekspresi datarnya Lalu melanjutkan aktivitasnya mengenakan pakaiannya Bandara Yaudah mas Bella berangkat dulu ya Ujar Bella saat melihat para krunya sudah menunggunya di luar mobil Lalu bergegas ingin membuka pintu mobilnya untuk keluar Belum sempat Bella keluar Suaminya seketika langsung menarik pinggangnya Dan membawa tubuh seksinya ke hadapannya Aris benar-benar tak tahan Saat melihat penampilan seksi istrinya saat ini Lalu langsung memajukan wajahnya Dan mencium bibir merah istrinya Yang sudah teroles dengan lipstick berwarna merah terang itu Sampai-sampai membuat lipstick istrinya Menjadi luntur akibat aksi nakalnya barusan Sementara itu Ana yang tengah duduk persis di kursi belakang Sempat memelototkan matanya karena kaget Saat melihat aksi Aris yang benar-benar bermuka tembok Dan tak punya malu itu Malah dengan santainya bercumbu di hadapan Ana Seolah-olah memang sengaja memperlihatkan aksi liarnya itu kepada Ana Walaupun dia tahu betul Kalau saat ini Ana tengah berada di mobil yang sama dengan mereka Setelah itu Ana langsung membuang pandangannya ke arah lain karena kesal Dasar cowok mesum otaknya ngeres melulu Gak ada yang lain apa di otaknya selain bercinta Bercinta dan bercinta Nyesel gue jadi pembantunya dia Andaikan aja gue bisa punya majikan baru Dan angkat kaki gue dari rumahnya Bisik hati kecil Ana Karena sebal dengan tingkah Aris yang menurutnya keterlaluan itu Yaudah mas Mas kebiasaan mesum di sembarangan tempat Bella kan malu mas dilihatin sama orang lain Ujar Bella dengan wajah semerah tomat Karena benar-benar merasa malu kepada pembantunya yang tengah duduk di kursi belakang mobilnya itu Aris hanya tersenyum nakal ke arah istrinya Lalu ingin melanjutkan aksinya kembali Namun Bella keburu menahan wajah suaminya agar tidak melanjutkan kegiatan liarnya itu Udah mas Bella mau berangkat dulu Udah ditungguin tuh dari tadi sama rekan-rekannya Bella Nanti Bella bisa-bisa ketinggalan pesawat lagi gara-gara ulah mas Ujar Bella Seraya memperbaiki baju dan penampilannya yang terlihat berantakan karena ulah suaminya itu Yaudah Cium aja lagi sebentar Rengek Aris Seraya memajukan bibirnya ke arah istrinya Tapi Bella langsung cepat-cepat menahan bibir suaminya dengan satu jari Lalu membuka Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kedua hidungnya karena tak tahan dengan aroma pasar tradisional Namun Aris memilih untuk tetap masuk Karena sudah terlanjur berada disini karena permintaan Ana tadinya Pak tolong carikan saya semua sayur yang ada di dalam catatan ini Ujar Aris setelah sampai di salah satu penjual di pasar itu Lalu menyerahkan catatan kecil Kepada bapak-bapak setengah bayar yang tengah mengalungkan handuk kecil di lehernya itu Baik den Ujar bapak-bapak itu Seraya langsung berdiri dari duduknya Untuk mengambilkan sayur yang Aris pinta barusan Sementara itu dari kejauhan ada sepasang suami istri yang menjadi karyawan di perusahaannya Aris Mereka tengah berbelanja sayur-mayur juga di pasar itu Loh Bukannya itu Pak Direktur ya mas? Tunjuk Anis Ke arah Aris yang jaraknya sekitar 15 meteran Dari tempat ia berdiri dan suaminya saat ini Wisnu pun langsung mengikuti arah pandangan istrinya Saat mendengarkan ucapan istrinya barusan Loh deh Itu kan emang Pak Direktur Kok Tumben mau belanja sayur-sayuran? Bukannya Pak Direktur itu gak bisa masak ya deh Setau mas Tanya Wisnu balik kepada istrinya Iya loh mas Ade juga heran kok Lagipula kan dia itu belum menikah-nikah sampai sekarang Gara-gara pasca permasalahan pernikahannya dengan Belena Bella Tidak direstui oleh kedua belah pihak keluarganya Karena kedua belah pihak keluarganya kan memang terkenal Sudah menjadi busuh bebuyutan dari zaman nenek moyangnya Dalam persaingan bisnis Ujar Anis lagi Seraya mengerutkan keningnya Karena keheranan dengan tingkah direkturnya itu Atau Jangan-jangan Direktur udah move on lagi dari mantan kekasihnya itu Dan Saat ini Mungkin saja di rumahnya Direktur sedang menyembunyikan seorang perempuan Ujar Wisnu Dengan wajah berbinar-binar Saat mengingat janji direkturnya tempoh hari Kalau sampai direkturnya itu bisa menikah dengan wanita lain selain Bella Maka Aris berjanji Akan menaikkan seluruh gaji karyawan di perusahaannya sebanyak 30% Dari gajinya saat ini Oke mas Ini berita bagus buat kita semua Kita harus segera memberitahu mamanya direktur Kalau saat ini direktur tengah menyembunyikan seorang perempuan di rumahnya Dengan begitu Bu Erika akan segera cepat-cepat menikahkan anak bujang tuanya itu Lalu dengan begitu Kita bisa menagih janji pak direktur kepada kita tempoh dulu Ujar Anis dengan mata yang berbinar-binar Tak kalah dari suaminya Mereka dengan gembira langsung membayangkan kenaikan gajinya Dalam waktu dekat ini Tentu saja sayang Kita harus memberitahu mamanya direktur secepat mungkin Tapi bagaimana kalau kita sekarang langsung kembali pulang Sebelum pak direktur menyadari kehadiran kita disini Ajak Wisnu pada istrinya Karena takut direkturnya menyadari gerak-gerik mereka berdua Yang telah mengetahui perihal rahasianya itu Istrinya Wisnu pun hanya mengangguk menanggapi omongan suaminya itu Setelah itu Mereka berdua pun langsung keluar dari pasar Untuk segera pulang ke rumah mereka Setelah selesai bapak-bapak itu mencarikan semua yang Aris pinta Bapak-bapak itu pun langsung menyerahkan semua barang-barang yang dia cari barusan kepada Aris Udah selesai dengan sayur mayur yang aden mau tadi? Ujar bapak-bapak itu memberitahu Karena Aris tengah sibuk mengotak-atik ponselnya Oh iya, berapa apa semuanya? Sahut Aris seraya langsung memasukkan ponselnya kembali ke saku celana 150 ribu, Den Ujar bapak-bapak itu setelah menotal semua belanjaannya Aris pun langsung mengambil uang dari dalam dompetnya Lalu menyerahkan uangnya kepada bapak-bapak itu Terima kasih, Den Ujar bapak-bapak itu lagi Sama-sama Sahut Aris lalu mengambil belanjaannya Sesampainya di rumah Setelah Aris memarkirkan mobilnya di halaman rumahnya Dilihatnya Ana masih tertidur dengan pulasnya Kau tidur atau apa? Sudah beberapa jam ini tidak ada memicinkan matamu barang sedetik pun Gumam Aris dalam hatinya Setelah puas menata pembantunya itu Aris pun langsung berinisiatif untuk mengangkat tubuh Ana Demi membawanya masuk ke dalam rumah Ana sempat mengeliatkan tubuhnya saat merasakan tubuhnya seperti tengah dipegang oleh seseorang Lalu Ana pun langsung mencoba memicinkan matanya Untuk melihat apa yang tengah terjadi padanya saat ini Apa aku sedang bermimpi tengah diangkat oleh seorang pangeran tampan dari negeri Dongeng Seperti yang ada di dalam novel-novel Gumam Ana dalam hatinya Saat melihat wajah tampan majikannya itu Namun saat dia merasakan kalau tubuhnya saat ini benar-benar digendong secara nyata Ana pun langsung tersadar siapa pria itu Bapak, kenapa bapak menggendong tubuh saya? Dengan tangan mesum bapak ini, bapak mau hopain saya Jangan mentang-mentang, saya ini pembantunya bapak Bapak lalu seenak jidatnya perlakuin saya Sekarang saya mau bapak lepasin saya sekarang Ujar Ana geram karena laki-laki itu berani menyentuhkan tangannya ke tubuhnya Hah? Begitukah caramu mengucapkan terima kasih pada orang yang sudah menolongmu? Gumam Aris dalam hati Seraya melepaskan tubuh perempuan itu dari gendongannya Bruk! Au! Rintih Ana kesakitan saat merasakan tubuhnya jatuh ke lantai karena ulah Aris Bapak, gak ada cara lain lagi ya Bapak tahu karena ulah bapak tubuh Ana jadi sakit Ana semakin emosi dibuatnya Namun seperti biasa, Aris lagi-lagi tak menggubris ucapan Ana Aris justru langsung melangkahkan kakinya menuju kamarnya Ana benar-benar semakin jengkel dan geram melihat tingkah majikannya Yang seakan-akan tak tahu menahu itu Dasar pria mesum tak bertanggung jawab Aku rasa kau pantas menerima semua ini Setelah apa yang kau lakukan padaku Gumam Ana seraya melepas sepatunya Lalu melemparkannya ke arah Aris Buk! Sepatunya tepat mengenai tubuh Aris Kau! Berani sekali kurang ajar padaku Apa kau lupa siapa statusmu? Kali ini aku akan membiarkanmu lolos Tapi kalau sampai lain kali kau berulah kurang ajar lagi padaku Aku tak akan segan-segan untuk memecat Erik dari perusahaanku Ancam Aris garang Aris benar-benar geram dengan perbuatan Ana Dikarenakan selama ini tak ada seorang pun yang berani memaki-makinya Apalagi sampai berbuat kurang ajar seperti kelakuan Ana Ana pun langsung terdiam dan tak berkutik saat mendengar ucapan Aris Ana terlalu takut untuk melihat mata Aris yang memandangnya Dengan tatapan menusuk seperti itu Dan kalaupun sampai pamannya dikeluarkan oleh Aris dari perusahaannya Pasti bibinya akan semakin membencinya Lebih baik kau langsung pergi ke dapur sekarang Masakan sayur untukku makan siang ini Titah Aris seraya menatap tajam ke arah Ana sambil menahan geramnya Baik pak Ujar Ana terbata-bata karena ketakutan Baru kali ini Ana melihat Aris menampakkan wajah aslinya yang begitu mengerikan Dan juga bertindak kejam seperti itu Ana kau terlalu bodoh Mengapa bisa kau berbuat kurang ajar seperti itu Ujar Ana meruntuhi dirinya sendiri Ana tak menyangka kalau dibalik sifat liar pria itu pada istrinya Aris memiliki sisi gelap ketika ketenangannya diusik oleh orang lain Malamnya Ana langsung kembali ke kamarnya selesai menyiapkan makanan di atas meja Ana benar-benar tak berani dan gemetaran saat ini Karena tahu kalau dia ternyata sudah salah masuk rumah Aku harus cepat tidur Pokoknya aku harus berangkat sekolah sepagi mungkin Ujar Ana optimis lalu memejamkan kedua matanya Ting-tong, ting-tong Aris yang saat itu tengah berada di meja makan Dan baru saja menyelesaikan makannya pun langsung berjalan ke arah pintu Saat mendengar bel rumahnya berbunyi Ya, ujar Aris saat melihat seseorang tengah berdiri di depan rumahnya Maaf Tuhan, saya kesini mengantarkan paket untuk Anda Ujar kurir itu seraya langsung menyerahkan paket yang ada di tangannya kepada Aris Aris sempat kebingungan saat menerima paket itu Karena setahua Aris istrinya tak pernah mengirimkan paket apapun untuknya Oh iya Tuhan, tolong segera tanda tangani juga disini Sebagai bukti kalau paketnya sudah Anda terima Ujar kurir itu lagi seraya menyerahkan ballpoint ke arah Aris dan secari kertas Aris hanya menurut dan juga tak mau banyak pertanyaan lagi Lalu menerimanya untuk menanda tangani Baik, terima kasih Tuhan, saya permisi dulu Pamit kurir itu setelah menerima kembali surat dan kertas yang diberikannya kepada Aris Lalu melajukan motornya kembali Dret, dret Suara ponsel Aris bergetar pertanda ada telepon masuk di ponselnya Tertera di layar ponselnya kalau yang menelponnya adalah mamanya Iya ma Sahut Aris malas saat sudah mengangkat telepon mamanya Aris sudah hafal kalau setiap mamanya menelponnya Pasti hanya untuk mengaturkan perjodohan dengan wanita-wanita cantik Anak teman-teman Arisannya maupun anak perempuan teman bisnis papanya Sayang, apakah kau sudah menerima paket dari mama? Tanya Erika Atau biasa dipanggil Rika Setelah teleponnya sudah terhubung dengan anak tunggal satu-satunya itu Ya Aris baru saja menerimanya Sahut Aris Aris merasa keheranan saat tahu kalau mamanyalah yang mengirimkan paket itu Karena mamanya selama ini tak pernah memberikan sesuatu yang berbentuk paket untuknya Kalaupun mamanya ingin memberikan sesuatu padanya Pastilah Rika akan memberikannya secara langsung Apakah kau juga sudah membukanya? Suara Rika terdengar riang dari seberang sana Belum mah Lagi kenapa sih? Besok-besok kan bisa Kenapa harus sekarang membukanya? Aris langsung mengurutkan dahinya saat mendengar ucapan mamanya yang terdengar tak sabaran Ayo bukalah sekarang juga Mama sudah menyiapkan kejutan yang paling menarik untukmu Suara Rika terdengar semakin tidak sabaran dari sebelumnya Aris pun langsung mengambil paket yang ada di atas mejanya Lalu membukanya Bagaimana? Apakah kau sudah membukanya sayang? Tagih Rika Mama apa-apa nih nih? Kenapa mama mengirimkan benda menjijikan seperti ini kepada Aris? Suara Aris terdengar sangat kesal saat melihat linjeri berbentuk bra Dan juga celana dalam berwarna hitam itu Matanya menatap dengan pandangan bergidik ngeri saat melihat benda itu Sudahlah sayang, kamu tidak usah semalu itu sama mama saat melihat isi paketnya Mama harap kamu segera membawa wanitamu ke rumah mama Agar mama segera menimang cucu secepatnya Maksud mama apa ma? Aris gak ngerti Aris begitu kebingungan dengan perkataan mamanya Sudahlah sayang, kamu gak usah menyembunyikan rahasia apapun lagi dari mama Mama sudah tahu kalau kamu tengah menyembunyikan seorang gadis di rumahmu Kamu takut mama akan segera menikahkanmu dengan perempuan itu kan? Lalu dengan begitu, kamu terpaksa harus menempati janjimu tempoh hari kepada semua karyawan di perusahaanmu Dengan menaikkan gaji mereka 30% dari gaji awal Kamu pasti menyembunyikannya karena itu bukan? Kamu tenang saja sayang, mama pasti akan membantumu nantinya Oh jadi ini penyebabnya, mama sampai mengirimkan paket malam-malam ke rumahnya Aris Aris sudah menebak kalau karyawan perusahaannya lah yang telah menyebar fitnah itu kepada mamanya Ya sudah lama, hentikan lelucon mama itu Aris tidak menyembunyikan gadis manapun di rumah Jadi mama jangan berpikiran yang macam-macam tentang Aris Satu lagi, Aris sudah ngantuk mau tidur Sudah gak punya waktu untuk meladeni omong kosong mama Suara Aris terdengar begitu kesal Sudahlah sayang, kau tak usah mengelak lagi Mama sudah tahu rasiamu Jadi mama harap kamu bisa memberi kabar bahagia secepat mungkin untuk mama Hujar Rika seraya tersenyum sumringah Saat membayang dirinya yang sebentar lagi akan menimang seorang cucu Tut! Telepon berakhir, Aris langsung mematikan teleponnya sepihak Saat mendengar ucapan mamanya Aris benar-benar malas meladeni omong kosong mamanya Yang terus-terusan menagih seorang cucu padanya Malam ini, Aris sudah bertekad akan segera memberi pelajaran kepada karyawannya yang sudah memfitnahnya itu besok Karena sudah berani mengada-ngada omong kosong kepada mamanya Keriring, keriring Suara alarm Ana berbunyi Seketika itu pula langsung mengejutkannya dari tidurnya Setelah itu, Ana pun langsung buru-buru mencuci wajahnya ke kamar mandi Sesudah itu, barulah ia pergi ke dapur demi melakukan aktivitasnya Apalagi saat ini tugasnya semakin bertambah Karena Aris pernah berpesan padanya Agar setiap pagi, Ana selalu membuatkan yang bekal untuknya berangkat kerja Lidah Aris benar-benar cocok dengan masakan yang dibuat oleh gadis itu Saat dia mencicipi masakan Ana Saat istri berada di rumah kemarin Oleh sebab itulah, Aris meminta Ana Agar selalu membuatkannya bekal untuknya pergi bekerja Selesai Gumam Ana senang Setelah itu, ia pun bergegas kembali ke kamarnya Untuk bersiap-siap berangkat ke sekolah Aris benar-benar menempati janjinya hari ini Setelah bersiap-siap untuk berangkat kerja Aris pun langsung melangkahkan kakinya ke arah dapur Setibanya di dapur Dilihatnya bekalnya sudah tertata rapi di atas meja makan Dilihatnya di sana juga ada segelas susu putih Dan juga roti bakar untuk sarapannya pagi ini Pagi yang indah Andai setiap hari bisa menemukan pemandangan seperti ini Gumam Aris Tanpa sadar, bibirnya tersenyum tipis Saat membayangkan dirinya saat ini Sudah ada yang mengurus Apakah aku terlalu kasar kemarin pada gadis itu Aris sempat merasa menyesal Karena sudah membentak Ana Walau bagaimanapun juga Ana sudah berjasa beberapa hari ini Mengurus semua keperluannya Baru sekitar 15 menitan Aris meninggalkan rumahnya Aris sudah disuguhi pemandangan seorang Ana Yang mengenakan seragam sekolah Sambil berjalan kaki seorang diri Untuk pergi ke sekolahnya Pagi sekali di berangkat sekolah hari ini Baiklah, karena kau sudah berjasa padaku Aku akan mengantarkanmu ke sekolah terlebih dahulu Gumam Aris Kek, kek, kek Suara klakson mobil Aris Ana pun langsung menoleh ke belakang Saat mendengar klakson mobil barusan Namun setelah Ana melihat siapa yang barusan mengelaksoninya Ana langsung melanjutkan langkahnya kembali Dengan secepat mungkin Agar tak bertemu muka dengan majikan tampannya itu Saat melihat ulah Ana saat ini Aris tetap berusaha mengejar Ana dengan mobilnya Untuk mengantarkannya ke sekolah pagi ini Ana Panggil Aris dari dalam mobil setelah mensejajari langkah Ana Ya pak Ujar Ana seraya menghentikan langkahnya Dan berusaha tersenyum ke arah majikannya itu Tapi berbeda dengan tubuhnya yang begitu gemetaran Saat mengingat wajah sangar majikannya kemarin Naiklah ke mobil Aku akan mengantarkanmu ke sekolah Titah Aris Baik pak Ujar Ana terbata-bata Ana sudah tak berani membangkang perkataan majikannya itu Takutnya Aris akan semakin bertambah kesal padanya Gue ngelakuin ini semua kan Agar supaya gak ketemu ini orang Kok malah ketemu lagi? Dan yang paling apesnya Malah dianterin ke sekolah segala lagi Ana benar-benar takut saat mengingat kemarahan majikannya kemarin Oh Tuhan apa sekarang dia akan melampiaskan semua marahnya pada hambamu ini? Batin Ana saat melihat pria itu mendekat ke arahnya Ana pun spontan langsung membejamkan matanya karena takut Klik Suara sabuk pengaman Ana terpasang Ana pun langsung tersadar saat mendengar suara itu Kenapa kau langsung menutup matamu seperti itu? Tanya Aris seraya mengurutkan dahinya saat melihat tingkah gadis itu Ah gak apa-apa pak Tadi mata Ana tiba-tiba kelilipan Ujar Ana memberi alasan Namun wajahnya tak dapat berbohong Kalau dia sudah salah paham akan majikannya itu Aris melihat sendiri kalau wajah gadis itu memerah karena malu Setelah itu Aris pun langsung melajukan mobilnya Kembali ke arah sekolah Ana Jangan lupa like, share, dan subscribe